Intro Eits, jangan kaget dulu, ini bukan video sungguhan kok, tapi keliatan kayak beneran ya Yap, video semacam ini dibuat dengan teknologi bernama Deepfake Singkatnya, Deepfake merupakan bentuk kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence Untuk memanipulasi video dan audio yang terasa nyata Deepfake video ini dilakukan dengan menempelkan wajah seseorang ke video orang lain Dalam pembuatannya dibutuhkan kumpulan sampel dari wajah-wajah yang ingin dijadikan target Ada juga Deepfake audio dengan merekam suara seseorang yang kemudian di-cloning Seolah berbicara suatu hal lain sesuai dengan keinginan pembuatnya Kok bisa? Soalnya Deepfake ini menggunakan sistem algoritma deep learning atau pembelajaran mendal Sistemnya bekerja menggunakan struktur jaringan algoritma generatif adversarial network atau GAN Yang membuat Deepfake terasa makin nyata meskipun sebenarnya itu palsu GAN terdiri dari dua jaringan yaitu generator dan diskriminator Generator berfungsi untuk menghasilkan gambar yang terlihat nyata Sementara itu diskriminator berfungsi mendeteksi apakah gambar tersebut terlihat nyata atau tidak Makanya istilah Deepfake tercetus yang berasal dari kata deep learning atau pembelajaran mendalam dan fake atau tiruan Deepfake ini bisa berbahaya karena dapat digunakan untuk tindak kejahatan dan menyebarkan hoax Apalagi di dunia politik, seringkali teknologi ini dipakai untuk merusak reputasi dan kredibilitas toko publik tertentu Tapi gak cuma toko publik aja yang jadi sasaran Para perempuan dari kalangan selebritas hingga orang biasa juga sering dijadikan target Deepfake untuk konten pornografi dan revenge porn Dilansir The Guardian 13 Januari 2020 Daniel Citron, profesor hukum di Boston University Mengatakan bahwa teknologi Deepfake ini dipakai sebagai senjata untuk mencelakai perempuan Sekarang juga udah banyak nih aplikasi Deepfake yang dapat diakses pengguna digital secara leluasa seperti MyHeritage, FaceApp, dan Zao Terus gimana ya caranya kita bisa mendeteksi Deepfake? Well, meski sekilas Deepfake terlihat seperti aslinya, masih ada celah yang bisa kita kenali kalau itu palsu Coba kamu perhatikan warna kulit, rambut, dan wajah seseorang dalam video Deepfakes Biasanya terlihat tidak alami, salah satunya kedipan mata yang tidak normal Nah, dengan kecanggihan teknologi seperti ini, kita mesti bijak dan jangan mudah percaya dengan apa yang beredar di media sosial ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.